Hai adanya anggota diberikan kepercayaan untuk ikut dalam pasukan perdamaian dunia adanya anggota yang diberikan kepercayaan untuk ikut dalam pasukan perdamaian dunia dari order entity sendiri memberikan dukungan moral dan tentunya doa bagi yang bersangkutan sehingga nantinya ada di sana ya bisa melaksanakan dengan baik kemudian juga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama dia disana kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa dengan terpilihnya ini saya berharap bahwa ini menjadi motivasi bagi anggota lainnya untuk dapat mengikuti bijak daripada rekannya yang sudah menjadi dunia karena ini merupakan sebuah penghargaan dan kehormatan bagi pengalaman tugas yang tidak semua anggota bisa mendapatkan sehingga ini merupakan kesempatan yang bersiapkan skill dan mental ini kalau memang ingin menjadi bagian dari pasukan perdamaian dunia ini maka kali ini perlu dipersiapkan oleh anggota oleh NTT yang berkeinginan untuk ikut dalam pasukan perdamaian dunia ini maka seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati